Halo sobat kreatif jumpa lagi bersama saya panbus channel di video kali ini saya mempunyai usb male dan female bekas copotan dari kabel charger dan charger yang sudah tidak terpakai dan saya juga mempunyai akrilik bekas yang sudah tidak terpakai saya akan rubah menjadi alat yang sangat berguna dan bermanfaat untuk para pengguna Android seperti apa caranya simak terus videonya sampai habis sebelum kita lanjut boleh dong dicocok video ini tombol subscribe ya jika sudah terima kasih mari kita buat untuk bahan pertama saya siapkan usb male dan female bekas copotan dari kabel charger dan charger seperti ini selanjutnya akrilik yang saya sudah potong seperti ini dan saya beri lubang di sisi-sisinya untuk dudukan usb selanjutnya kita siapkan lem bakar tempel di akrilik seperti ini fungsinya agar usb tidak gampang copot seperti ini tempel di akrilik selanjutnya saya beri lem berglue agar lebih kuat agar lebih kuat agar lebih kuat agar lebih kuat agar gampang copot ya oke satu lagi usb nya kita akan beri lem seperti ini selanjutnya kita akan tempel di akrilik setelah lemnya kering dan cukup kuat selanjutnya kita akan ketahap penyolderan untuk positifnya saya beri kabel merah seperti ini dan selanjutnya kabel berwarna putih di sebelah kabel berwarna merah seperti ini selanjutnya kabel hijau di sebelah kabel berwarna putih seperti ini untuk kabel negatifnya saya tidak akan pasang dan hasilnya seperti ini untuk bahan selanjutnya saya mempunyai pol meter amperemeter seperti ini kita buka dari casenya kemudian saya akan copot plastik yang berwarna putih dan hasilnya seperti ini sudah kita copot selanjutnya kita ke tahap penyolderan saya siapkan kabel berwarna merah yang artinya positif di ujung sebelah sini Oke selanjutnya kabel berwarna hitam yang artinya negatif kita pasang di sebelah kabel berwarna merah di tengah-tengah seperti ini bisa kita lihat oke selanjutnya kabel berwarna kuning di sebelah kabel berwarna hitam untuk kabel merah dan kabel hitam fungsinya adalah sebagai power dan untuk kabel kuning fungsinya sebagai pengecek voltase ya selanjutnya saya akan solder kabel berwarna merah yang ukurannya cukup besar seperti ini selanjutnya kabel berwarna hitam yang besar saya solder di sebelahnya seperti ini oke untuk tahap penyolderan di pol meter sudah beres selanjutnya selanjutnya kita akan rapihkan yang tidak terpakai akan potong seperti ini agar tidak terjadi koslet apabila bersentuhan oke seperti ini sudah jadi selanjutnya kita akan solder di USB nya ya seperti ini untuk kabel merah dari pol meter kita pasang di USB seperti ini dan yang hitam kita pasang di negative in USB seperti ini selanjutnya kabel kuning kita solder di out positif seperti ini selanjutnya kabel berwarna merah ukuran besar saya pasang di out positif seperti ini selanjutnya kabel berwarna merah ukuran besar saya pasang di out negatif seperti ini kita solder saja oke hasilnya seperti ini untuk sementara ini sudah jadi ya rangkaiannya selanjutnya kita rapihkan saya beri lem bakar agar tidak terjadi koslet ya apabila bersentuhan seperti ini selanjutnya saya sudah membuat case nya ya dari akrilik bekas seperti ini kita pasang saja oke ini mantap sekali pas selanjutnya kita akan beri lem super glue seperti ini agar lebih kuat oke mantap selanjutnya kita akan ke tahap pengetesan untuk pengetesan saya sudah menyiapkan stop kontak yang sudah tersambung listrik PLN dan satu buah charger 5V yang ampere nya 2 ampere ya kalau pas charging menjadi 9V dan 2 ampere oke sudah tersambung selanjutnya alat yang kita buat kita masukkan di kepala charger seperti ini oke bisa kita lihat volt hasilnya 5,1 volt ya selanjutnya kita akan pasang kabel charger oke kita akan tes untuk mencharger handphone ini handphone sudah support quick charging ya dan chargernya sudah support juga quick charging oke bisa kita lihat 9V dan ampere nya 1 ampere 803 mili ampere oke bisa dilihat selanjutnya akan saya tes oke lampu ya yang pernah saya buat di video saya sebelumnya oke bisa kita lihat lampu merah menyala yang artinya mencharger ya dan ampere nya 1 ampere jadi video kali ini berhasil ya teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam sub indo by broth3rmax